Sebelumnya terima kasih Anda sudah menonton dan akan lebih outdoor lagi jika Anda berkenan untuk mendukung channel ini dengan subscribe. Karena satu subscribe dari Anda sangat berguna bagi perkembangan channel ini. Terima kasih. Sobat Wong Kaum, Acemilan dikabarkan telah menginstruksikan agen untuk memulai negosiasi soal transfer streker muda internasional yang tengah naik daun, Yuri Alberto. Menurut pemberitaan dari TMW, Alberto merupakan talenta terbaru Brazil yang masuk dalam daftar target Rossoneri. Fakta menunjukkan bahwa ia sudah membukukan 18 gol musum ini merupakan statistik yang berbicara dengan sendirinya. Ia baru berusia 20 tahun, namun sudah menarik perhatian separuh kelapapan atas di Eropa lantaran torehan mencetak golnya yang mencengangkan. Manajemen Milan telah menginstruksikan beberapa agen untuk berupaya memulai negosiasi dengan internasional terkait peluang transfer starlet asal Brazil tersebut. Dan klub Porto Alegre pun menginginkan tebusan 20 juta euro atau setara 320 miliar rupiah agar bersedia melepas bintangnya. Rossoneri sendiri menyadari adanya tim-tim lain yang tertarik memenang streker muda berbakat tersebut, sehingga kemungkinan besar mereka akan bergerak cepat dan akurat untuk memenangkan perburuan. Manchester City disebut-sebut menaruh ketertarikan yang konkret terhadapnya. Milan memang menaruh perhatian khusus pada talenta-talenta muda menjanjikan yang tersebar di seluruh penjuru dunia untuk mendukung proyek kelap yang berbasis pada pengembangan pemain muda. Dan Alberto tampaknya bakal menjadi nama terbaru yang mereka inginkan dalam rangka memulai squad, terutama posisi penyerang tengah yang agaknya memang memerlukan peremajaan. Terima kasih telah menonton!